Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini, saya akan menceritakan film berjudul Baby and I atau Baby and Me yang dirilis pada tahun 2008 Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki SMA yang tiba-tiba menemukan seorang bayi yang sangat lucu dan mirip dengannya Ia pun harus berjuang merawat sang bayi karena orang tuanya pergi dari rumah saat pihak sekolah memanggil mereka akibat kenakalannya Oke biar gak berlama-lama intronya, saya langsung aja mulai videonya ya Selamat menyaksikan dan semoga anda terhibur Film ini dimulai dengan adegan 3 anak SMA laki-laki yang sedang makan di pinggir jalan sambil melihat para wanita yang melintas di dekat mereka Akhirnya anak SMA yang tampan bernama Han Junsu menghampiri salah satu wanita dan to the point banget untuk meminta asinya Tentu saja wanita tersebut menganggap Junsu tidak sopan dan langsung memukulnya Ternyata asih tersebut bukan untuknya, melainkan untuk bayi yang sedang digendongnya Oke 7 hari sebelum kejadian tersebut, teman-teman Junsu yang bernama Kisuk dan Junsung terlibat perkelahian dengan beberapa orang Junsu pun datang untuk membantu mereka Ya seperti kebanyakan film, Junsu melawan semua orang tersebut dan berhasil mengalahkan mereka dengan mudah Ternyata kehebatan Junsu adalah hasil dari latihan yang diberikan ayahnya yang juga ahli dalam bela diri Ayahnya pun mengajar Junsu karena ia terlibat perkelahian Keesokan paginya, seorang anak perempuan yang bernama Kim Yul memakai baju ayam dan sedang melihat ke sebuah sekolah Tiba-tiba datang Junsu yang hampir menabrak Kim Yul yang berdiri di sana Kim Yul pun menjadi terpana melihat Junsu yang tampan tapi Junsu malah membentaknya karena Kim Yul menghalangi jalannya Kim Yul yang masih terpesona pun memegang Junsu dan memotret wajahnya untuk meminta nomernya Junsu yang cuek pun menetipkan motornya pada tukang siomai di depan dan segera masuk ke sekolah Ternyata kasus perkelahian mereka semalam terdengar oleh wali kelasnya yang bernama Ibu Cho Ibu Cho pun sangat marah dan sedang memukul bokong mereka berdua Ibu Cho juga menyuruh untuk membawa orang tua mereka ke sekolah untuk membahas kasus perkelahian tersebut Di tempat lain, Kim Yul yang berlari pulang ke rumah langsung mengatakan pada kedua orang tuanya kalau ia ingin bersekolah Dan membuat mereka menjadi kaget Dan seketika Kim Yul muncul di ruang kelas Junsu sebagai murid baru Ibu Cho sebagai wali kelas mereka pun memperkenalkan Kim Yul sebagai siswi terpandai di salah satu sekolah terbaik di negara tersebut Kim Yul pun tanpa ragu-ragu memilih tempat duduk yang telah disediakan seteradaranya untuk duduk di sebelah Junsu Junsu pun berusaha mengusirnya tapi Kim Yul tidak peduli dengan ucapan Junsu Pada saat jam istirahat, Junsu dan Junsung pun sedikit membahas tentang teman mereka Kisuk yang tidak datang ke sekolah Dan pada saat mereka ingin merokok, tiba-tiba datang Kim Yul yang langsung merebut rokok Junsu dan mengatakan kalau rokok tidak berbahaya jika tidak dinyalakan Kim Yul pun sedikit mengelus kepala Junsung sebelum ia kabur meninggalkan mereka Kemudian pada malam harinya, Junsu dan Junsung menemui Kisuk yang sedang bekerja untuk memberitahunya kalau orang tua mereka dipanggil ke sekolah Ceritanya disini keluarga Kisuk lagi kesulitan ekonomi sehingga ia harus bekerja demi keluarganya Pada saat Junsu pulang ke rumahnya, ia menemukan uang senilai 100 dolar dan sebuah rekaman video di atas meja Video itu berisi pesan orang tuanya yang memutuskan untuk pergi dari rumah karena merasa malu dipanggil ke sekolah terus-terusan Dan mereka akan kembali jika Junsu sudah bisa menjadi anak yang baik Mereka pun meninggalkan uang untuk keperluan Junsu dan menyuruhnya untuk berhemat Tapi Junsu malah menggunakan uang tersebut untuk berbelanja ke supermarket Dan mengundang kedua temannya untuk berpesta ke rumahnya Junsu pun menjadi kaget setelah melihat keranjang belanjanya yang tiba-tiba berisi seorang bayi Ia pun melaporkan kejadian tersebut pada bagian informasi dan mengatakan kalau bayi itu bukan anaknya Salah satu pegawai menyuruh Junsu untuk menuliskan nama dan tempat sekolahnya sebagai prosedur Tapi pegawai lainnya menemukan sebuah catatan yang berisi nama Han Junsu adalah ayah dari bayi yang bernama Wuram tersebut Dan mereka berdua mendapati nama yang sama dengan catatan yang dituliskan oleh Junsu Junsu dan teman-temannya pun melihat foto masa kecilnya yang sangat mirip dengan wajah Wuram Tiba-tiba muncul Kim Byul sebagai tamu tak diundang yang ingin membantu Junsu untuk ikut merawat sang bayi Keesokan harinya Junsu membawa Wuram menemui beberapa wanita yang pernah berkencan dengan Junsu Untuk mengetahui siapa ibu dari bayi ini Tapi tidak seorang pun dari mereka yang mengaku sebagai ibunya Saat Junsu pulang ke rumah ia terlihat kewalahan dalam merawat sang bayi Junsu pun menelpon Kim Byul untuk datang membantunya Kim Byul mengajarkan beberapa cara dalam merawat bayi pada Junsu Karena Kim Byul sudah terbiasa membantu ibunya untuk merawat delapan adiknya Tapi Junsu malah ketiduran karena telah berkeliling seharian untuk mencari ibu dari sang bayi Di tempat lain, orang tua Junsu ternyata menginap di tempat sauna dekat rumahnya Dan mereka memutuskan untuk menginap di sana sementara Karena mereka tetap khawatir akan keadaan Junsu Keesokan harinya saat Junsu sedang ingin memberikan Wuram susu Ibu Cho pun menelpon Junsu dan menyuruhnya untuk segera datang ke sekolah Akhirnya Junsu pun datang ke ruang guru bersama dengan bayinya Junsu pun menjelaskan kalau ia terpaksa membawa anaknya untuk pergi ke sekolah Karena orang tua Junsu telah kabur dari rumah Jadi gak ada orang yang bisa menjaga anaknya Karena kejadian tersebut, para guru dan wakil kepala sekolah pun mengadakan rapat kecil-kecilan untuk mengeluarkan Junsu dari sekolah Tapi ibu Cho selaku wali kelasnya mencoba untuk membela Junsu Kepala sekolah yang khawatir akan reputasi sekolahnya pun setuju untuk mengeluarkan Junsu yang selalu terlibat masalah Ia pun mengusulkan untuk menjalankan tata tertib sekolah sesuai panduan mereka Tapi tiba-tiba muncul kimbyul dan mengatakan kalau tidak ada aturan dalam tata tertib sekolah yang berkenaan dengan bayi Jadi mereka tidak bisa mengeluarkan Junsu dari sekolah dengan alasan bayi tersebut Saat Junsu pulang ke sekolah Ia pergi ke rumah sakit karena mendengar kabar ibu Kisuk yang jatuh sakit Junsu pun melihat Kisuk yang memohon pada seseorang untuk memberi keringanan pembayaran Karena Kisuk belum mempunyai uang Lalu saat mereka berdua mengobrol Junsu pun memberikan Kisuk sejumlah uang untuk membayar pengobatan ibunya Ternyata Junsu menjual motornya untuk menolong temannya Akhirnya Junsu pun pulang menggunakan kereta dan tertidur Tapi saat kereta tersebut berhenti di stasiun tujuannya Junsu langsung buru-buru keluar sebelum kereta tersebut berangkat ke stasiun berikutnya Tiba-tiba ia menyadari kalau Wuram tertinggal di kereta tersebut dan berusaha mengejarnya Tapi Junsu berpikir lagi kalau ini adalah kesempatan berharga untuk meninggalkan Wuram agar ditemukan orang lain Dan Junsu pun bergegas untuk kembali ke rumahnya Saat Junsu tiba di rumahnya Ia pun melihat barang-barang milik Wuram yang berantakan di sana Hal tersebut membuat Junsu merasa bersalah dan bergegas ke kantor polisi untuk melapor kalau ia telah kehilangan bayi saat di kereta Dan bukan sulap-bukan sihir Wuram pun sudah ada di kantor polisi tersebut Ibu Cho yang mendengar kabar tersebut juga datang ke kantor polisi dan menyebabkan kesalahpahaman Karena polisi di sana mengira kalau ibu Cho adalah ibu dari bayi tersebut Saat Junsu tiba di rumah Kim Yul berusaha untuk memberikan Wuram susu formula Tapi ia menolaknya Kim Yul pun berpikir kalau Wuram ingin meminum asi Keesokan harinya Junsu datang ke kantor pencatatan sipil Dan bertanya soal informasi Tentang keluarga yang baru-baru ini Mendaftarkan akte kelahiran anak Junsu pun berpura-pura menangis Agar ia mendapatkan informasi tersebut Dengan tujuan untuk meminta asi Dari para ibu yang baru melahirkan Akhirnya Junsu yang ditemani Kim Yul mendatangi rumah seorang ibu Dan berhasil meminta beberapa botol asi Untuk Wuram Pada suatu malam Junsu mendapatkan telepon dari Kisuk Tentang pekerjaan para waktu Sebagai pelayan pengantar makanan Di sebuah tempat karaoke Ia pun membawa Wuram bekerja Yang membuat salah satu tamu di sana Menjadi kagum dengannya Tamu tersebut pun memberikan sedikit uang Pada Junsu untuk membeli susu bagi anaknya Kemudian Junsu menitipkan Wuram Pada beberapa karyawati di sana Karena Junsu harus membagi-bagikan brosur Pada orang-orang yang lewat di sana Tapi saat Junsu kembali Ia pun mendapati Wuram menangis dirian Dan terdapat riasan di wajahnya Junsu pun meminta maaf Dan berjanji pada Wuram Kalau mereka tidak akan pernah kembali Ke tempat tersebut Keesokan harinya saat di sekolah Junsu mendengar kabar dari ibu Cho Kalau pihak sekolah memutuskan Melarang Junsu untuk datang ke sekolah Sementara waktu Dan saat ingin pulang ke rumah Junsu melihat Kim Yul yang sedang duduk Menunggunya di depan rumah Tapi tiba-tiba muncul ayah Kim Yul dari belakang Yang membuat Junsu menjadi kaget Lalu ayah Kim Yul berterima kasih pada Junsu Karena ia telah bersikap baik pada putrinya Dan membuat Kim Yul kembali bersekolah Ayahnya sedikit bercerita Kalau Kim Yul sedikit berbeda Dari murid-murid di sekolahnya Ia sangat tertarik pada matematika Dan membuat guru di sekolahnya Menjadi enggan bertemu dengannya Karena Kim Yul selalu bertanya hal yang rumit Bahkan teman-teman sekelasnya pun Juga tidak menyukai Kim Yul Karena dia selalu memberikan soal matematika Yang cukup sulit Akhirnya Kim Yul merasa sedih Dan memutuskan untuk berhenti bersekolah Ayahnya pun bersyukur Karena putrinya bertemu dengan pria tampan Seperti Junsu yang membuatnya bersemangat kembali Keesokan harinya Keluarga Kim Yul datang ke sauna bersama-sama Orang tua Junsu yang melihatnya pun Menjadi kangen pada anak mereka Tapi tiba-tiba salah satu adik Kim Yul Tidak sengaja menyenggol minuman ibu Junsu Yang membuatnya mengomel Ibu Kim Yul pun meminta maaf Dan bersedia untuk mengelap minumannya yang tumpah Tapi karena ibu Junsu masih mengoceh Tentang kedisiplinan anaknya Ibu Kim Yul pun menjadi tersinggung Dan terjadilah pertengkaran Antara emak-emak yang menjadi tontonan orang-orang di sana Dan saat ayah Kim Yul Berusaha memisahkan mereka Ternyata para suami saling mengenal Mereka pun saling memberi hormat Karena dulu mereka mengikuti wajib militer bersama Keesokan harinya lagi Ibu Junsu pun mendapati Kim Yul yang mengendong seorang bayi keluar dari rumahnya Dan saat ditanya Kim Yul pun mengatakan Kalau ia membantu pemilik rumah tersebut Untuk menjaga bayinya Hal itu membuat ibu Junsu menjadi emosi Dan kembali ke sauna Karena pikirnya bayi tersebut adalah anak dari suaminya Ibu Junsu pun mengomel Dan menumpahkan mie di atas kepala suaminya Yang terlihat gak tahu apa-apa Di tempat lain Junsu berusaha mencari pekerjaan sampingan Saat ia diskors dari sekolah Karena tidak punya uang untuk membelikan bayinya susu Tapi semua orang yang ditemuinya Menolaknya karena Junsu ingin bekerja sambil membawa bayi Akhirnya dengan sisa uang yang ia miliki Junsu pun membeli susu kotak Untuk diminum dan dibagi sedikit pada bayinya Tapi susu kotak itu gak sengaja terjatuh Dan tiba-tiba ada seorang pria putus cinta Yang sedang mabuk duduk di dekat Junsu Junsu pun mempunyai ide jahat Untuk mencopet dompet pria tersebut Dan berhasil pada tugas pertamanya sebagai pencopet pemula Junsu pun bergegas masuk ke dalam sebuah taksi Yang ternyata supirnya adalah polisi Karena kejadian tersebut Lagi-lagi Ibu Cho harus datang ke kantor polisi Untuk menolong Junsu dan bayinya Para polisi disana pun juga mengira Kalau Ibu Cho adalah ibu dari bayi Junsu Saat keluar dari kantor polisi Junsu pun meminta maaf pada Ibu Cho Dan menjelaskan kalau ia terpaksa mencopet Untuk membelikan bayinya susu Ibu Cho pun menjadi kasihan pada kondisi Junsu Dan memberikannya sedikit uang Untuk membelikan anaknya susu Saat Junsu pulang ke rumah Ternyata disana sudah ada orang tuanya Yang menunggunya Junsu menjelaskan kalau bayi ini adalah anaknya Hasil dari hubungannya dengan salah satu wanita yang pernah ia kencani Tapi karena saking banyaknya Junsu pun gak tahu yang mana ibunya Ayahnya pun mencoba untuk menguatkan Junsu yang menangis Dan mengatakan akan mengurus persoalan sekolahnya terlebih dahulu Keesokan paginya Junsu dan ayahnya pun bertemu dengan Ibu Cho dan kepala sekolahnya Di sini ayah Junsu keberatan karena anaknya diskors dari sekolah Hanya karena ia memiliki seorang bayi Kepala sekolah beralasan Junsu diskors sementara untuk menjaga reputasi sekolah Dan harus mengacu pada tata tertib sekolah Kim Yul pun nyeletuk kalau tidak ada aturan dalam tata tertib sekolah Yang berkenaan dengan bayi Hal tersebut membuat ayah Junsu marah dan ingin melaporkan sekolah tersebut ke dinas pendidikan Tapi tiba-tiba ayah Junsu mendapatkan telpon dari istrinya Tentang Wuram yang masuk rumah sakit karena demam Junsu dan ayahnya pun bergegas untuk pergi ke rumah sakit Di sana Junsu yang bertemu ibunya Langsung menyalahkannya karena merawat Wuram dalam keadaan flu Sehingga membuatnya tertular Tapi ayah Junsu langsung menamparnya Karena Junsu berbicara tidak sopan pada ibunya Dan akhirnya Junsu pun meminta maaf pada ibunya karena telah berbicara tidak sopan padanya Malam itu juga Kisuk meminta Junsu untuk menemuinya Kisuk pun bercerita kalau sebenarnya Wuram adalah anaknya Ceritanya saat ia pulang kerja Mantan pacar Kisuk menaruh Wuram di depan rumahnya Kisuk pun berpikir untuk menetipkan Wuram sementara pada Junsu Dan menaruh Wuram dengan sengaja saat Junsu sedang berbelanja Ya tentu saja adegan berikutnya adalah Junsu yang menghajar Kisuk Karena ia tega pada anak dan temannya Kisuk pun meminta maaf pada Junsu karena telah melakukan hal tersebut Ia sangat terpaksa karena ibunya sedang sakit Sedangkan dia harus bekerja ke sana kemari untuk mencari uang Sehingga ia berpikir kalau lebih baik Wuram dirawat oleh keluarga Junsu yang kaya Akhirnya Junsu menemui ibunya di rumah sakit dan mengajaknya pulang Karena mengetahui bahwa Wuram bukanlah anaknya Beberapa hari kemudian Kim Yul dan Junsung menemui Junsu yang masih bersedih Mereka mengatakan kalau Kisuk akan memberikan Wuram pada pasangan suami istri dari luar negeri Dan pada malam harinya Junsu datang ke rumah Kisuk untuk melihat Wuram Junsu pun mendengar Kisuk yang bersedih Karena ia tidak bisa menjaga Wuram dengan kondisi neneknya yang sedang sakit Dan ekonomi keluarga yang sulit Kisuk juga mendoakan anaknya agar ia bahagia tinggal bersama dengan orang tua asuhnya Keesokan harinya Kisuk, Kim Yul dan Junsung mengantarkan Wuram ke bandara untuk bertemu dengan orang tua asuhnya Kim Yul juga mengirim pesan pada Junsu agar ia ke bandara bertemu dengan Wuram untuk yang terakhir kalinya Junsu pun berangkat dengan meminjam motor saya untuk segera pergi ke bandara Dan ketika ia sampai, Junsu langsung menerobos masuk ke ruang tunggu sehingga beberapa penjaga bandara mengejar dan berhasil menangkapnya Junsu yang menangis pun meminta agar bayinya dikembalikan Oke, ternyata Junsu berhasil meminta agar Wuram tidak jadi diadopsi dan dibawa ke luar negeri Junsu dan Kisuk pun berencana untuk merawat Wuram bersama-sama secara bergantian Lalu Kisuk dan Junsung pergi membeli minuman dingin untuk merayakan momen ini Dan saat mereka bertiga, Kim Yul mengatakan kalau ia sangat bangga pada usaha Junsu Kim Yul pun menutup film ini dengan kecupan manisnya pada pipi Junsu Oh, saya hampir lupa menceritakan bagian akhir yang memperlihatkan waktu ayah Junsu remaja bertampang tua Ia menemukan seorang bayi dan sebuah catatan di depan rumahnya Dan ternyata ibu Junsu yang menaruh bayi itu di sana Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua sudah nonton video ini Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton